Dinas Kesehatan Kota Palopo bersama seluruh instansi kesehatan Sekota Palopo menggelar turnamen badminton sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-60. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan daerah atau LABKESDA, instansi kesehatan lainnya, serta Institut Sekolah Kesehatan Sekota Palopo. Turnamen ini menjadi ajang berkumpulnya para tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan dengan tema Gerak Bersama, Sehat Bersama. Ketua Pelaksana HKN ke-60, Haja Harmawati, mengungkapkan bahwa selain turnamen, berbagai kegiatan akan diadakan menjelang puncak peringatan HKN pada 12 November 2024. Turnamen dan berbagai lomba diadakan dari 7 hingga 9 November, serta berbagai kegiatan lainnya. Rangkaian HKN akan dibuka di lapangan Pancasila pada Jumat 8 November oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah, dengan kegiatan senang bersama sebagai pembuka acara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait masalah kegiatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 ini, Kota Palopo mengadakan beberapa lomba. Salah satu lomba tradisional dan lomba badminton dan mini soccer. Untuk tradisional sendiri, ada empat lomba yang kita akan perlombakan, yaitu lomba lari karung, sarung bola, karung, dan ada lomba corong. Ada empat untuk lomba tradisional. Sedangkan untuk lomba-lomba tersebut dilakukan mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya, ada di tanggal 15, ada pemilihan Putri Kesehatan. Sedangkan di tanggal 1, bersamaan dengan hari HIP, akan dilakukan pemilihan duta HIP. Di tanggal 17, untuk November ini, kita akan melakukan senang bersama, jalan santai, dan ditulai insan kecehatan. Terima kasih telah menonton!